dan demikian halnya seorang yang suhud tadi itu ketika orang makin banyak dipuji dia makin mengutuk dirinya gitu ketika dia makin mengagumkan Allah kenapa? karena orang-orang memuji dia dengan sifat yang sebenarnya bakat bukan punya dia maka dia semakin semakin marah semakin mengontrol nafsunya, merendahkan dirinya agar nafsunya itu tidak mengaku kenapa dia mesti marah? karena nafsunya mau mengaku baik maka ada kisah kita tidak jauh-jauh ke zaman ratusan tahun lalu di Mesir ada tokoh bernama Syaih Khuna Al-Imam As-Sha'roni dia pernah diundang oleh pakar berbagai bidang ya bidang psikologi, sosiologi bidang kedokteran bidang fisika bidang semua karena ingin mengetes apakah betul semua ilmu pengetahuan itu ada dalilnya dalam Al-Quran dan apakah betul Imam Syarawai itu ahli tafsir diundang, disidang oleh para profesor lalu ditanya menanyakan dalil Al-Quran dari bidang masing-masing Al-Imam As-Sha'arawai menjawab dengan talakah apa dengan talakah itu dengan cetak dengan pasih dengan lancar dengan terang benerang sampai seluruh pakar itu kagum begitu selesai acara saking kagumnya itu para dosen ketika Syarawai itu masuk ke mobil di dalamnya ada tiga orang beliau, anaknya, dan supirnya itu mobil diangkat sama orang diangkat karena ada di halaman apa di halaman kampus diangkat sampai ke jalan orang Mesir itu ya gede-gede mobil ke sedan segitu mah tinggal ngangkat empat orang jadi diangkat ditaruh disitu sebagai penghormatan nah, Imam Syarawai merasa dihormati dia perang dengan dirinya dia yahtakir nafsah yang kutubi nafsi dia marah dirinya rupanya nggak berhasil dia minta berhenti di sebuah masjid ya berhenti dulu di masjid bentara kata supirnya sama anak nyamu sholat kali sujud syukur kali menang melawan puluhan profesor rupanya dia bukan bersyukur tapi perang dengan nafsunya ngapain kemecit nggak sholat pisan masuk ke WC jubahnya sama sorbannya ya dibuka ditaruh ke lubang kloset tempat buang air besar ini yang buat kamu sombong ini sambil memukul dirinya menangis kita mah karena nggak ngeliat apa ya nggak memiliki sifat mulia jadi nggak tahu seberapa bahaya nafsu kita mah udah bangga dengan nafsu itu makanya Ujad lah ngapain begitu kebuatan nah itu tapi bagi yang melihat bahayanya nafsu karena begini kan ada dalam kitab tauhid arsalan itu ketika orang bertauhid baru dia merasa sirik kalau belum bertauhid rasanya itu tidak sirik rasanya tauhid pisan iya makanya ngatain tiba orang cium tangan juga wah ini nyembah orang gitu rasanya tauhid pisan dalam nggak ada tauhid pisan orang ketika dia bertauhid maka banashirkuh katanya karena yang menyaingi Allah itu diri ini nih diri ini tubuh kita ini sifat diri bawaannya mau ngaku baik kenapa ngaku kenapa juga aku tuh bahasa kita itu ngaku dari aku aku kan anani karena kita hanya menjadi seorang diri nggak bisa kita menjadi dualisme pribadi tidak makanya kalau ada dualisme pribadi itu apa penyakit psikologis gila gitu masalah dia nggak kita hanya punya satu diri yang memelihara dari kita hanya kita begitulah cara Allah memelihara setiap orang itu sebab selalu mengaku merasa ada itu karena seluruh sifat ada menjelma dalam fisik ini nah maka hidup ini hanya perang kepada diri sendiri jangan pernah merangi orang lain orang nyaci maki kita orang ngejelekin kita sebetulnya yang perlu kita lawan diri kita orang itu yang memburuk-burukannya mencaci maki orang dia tidak bisa melawan dirinya tidak bisa melawan dirinya tidak 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 tersesan terima kasih Terima kasih.